Selain menggelar tausiah di PT. Hasnur Citra Terpadu, di tempat yang sama juga menggelar sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba. Dengan mendatangkan narasumber langsung dari Polrestapin, Kepala Satuan Narkoba Polrestapin, Iftu Fatur Rahman menjelaskan dalam sosialisasi tersebut bahwa Polrestapin lebih fokus dalam memberantas narkoba, terutama narkoba yang masuk dalam golongan daftar G seperti Karnopen atau Ginet, Destro, dan Somadril. Dikarenakan hal tersebut sudah hangat maraknya menyebar di wilayah Kabupaten Tapin. Selain itu, Iftu Fatur Rahman juga menyampaikan efek samping dari mengkonsumsi narkoba yakni mata merah, mulut kering, perilaku tidak wajar, bicaranya kacau, daya ingat menurun, gangguan kesehatan pada syarab. Seperti halusinasi yang menjadi-jadi, bahkan sampai dengan kematian. Masa dari itu kami menghimbau apabila bapak-bapak ibu ibu, apabila mendapatkan hal demikian, atau ada yang mengerjakan di lingkungan bapak-bapak ibu ibu, segera laporkan kepada kita, jaga keluarga kita, anak-anak kita dari bahaya narkoba. Sementara itu, Iftu Fatur Rahman juga berharap masyarakat Kabupaten Tapin, lebih utamanya masyarakat yang berada di wilayah PT Hasnur Citala Terpadu, agar terhindar dari narkoba, dan diharapkan pula untuk memberikan informasi kepada pihak Flores Tapin apabila mengetahui akan penyalahgunaan narkoba maupun peredarannya. Andre Arief Tapin TV melaporkan.